15, 30, 45, 60, 75, 90 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! 30 ya kita naikin rata level 30 Oke 30 yes ini yes kita naikin ke 30 semoga sih cukup soalnya kalau rune emang harus rajin-rajin banget main safari kalian ya Wow enggak cukup dong aku kira 30 bakalan cukup ternyata enggak cukup juga ya mentok diisi yang hijau mentok-mentok epic mentok Oke cuman bisa nyampe segini ternyata ini padahal masih ada satu lagi ini nanggung sih kita revive aja deh kayaknya tadi ada chip yang enggak kepake ini ya tapi cuman 30 doang juga Nah kalau chip itu resetnya lebih mahal ya ketimbang kalian ngereset rune eh kita masukin mentok oke kalau Aduh kalau ini udah 30 ini kurang ya ampun nanggung banget kita tumbal satu ini aja deh yang ada dobel nah ini dobel Oke udah oke ini udah 30 rata Nah kalau udah 30 rata itu nih 30 rata itu nambah PVP attack bonus sama Demek Reduction nah yang diperlukan sama Zamazenta itu Demek Reduction nya nambah 4% lumayan kalau misalkan kita belum level 30 ini enggak ada sama sekali ya jadi enggak kepake misalkan kita isi yang lain deh yang level satu gitu nah ini dibawahnya enggak ada nih PVP Demek Reduction nya tapi karena tadi udah kita sama ratain level 30 itu nambah PVP Demek Reduction nya 4% kan lumayan ya ada Demek Reduction 4% terus Zamazenta nya aku masih pake Out Inchance ya masih pake Out Inchance aku masih masih bingung nih Zamazenta kayaknya jangan pake Out Inchance lah ya Zamazenta kita kasih Profesor Mas aja nih jadi dia bakal nambahin Ultimate Skill Demek Reduction terus ketika ini juga dia bakal langsung ngeheal cuman dia enggak bakal bisa ngeheal ya jadi enggak guna nih sebenernya sebenernya ya dikasih Profesor Mas enggak guna cuman ini ada Ultimate Skill Demek Reduction terus Rage Recovery jadi jadi dia lebih cepet Ultimate aja ya lebih cepet Ultimate terus tambah Demek Reduction cuman ini ngeheal nya enggak kepake oke tapi mungkin tetep jadi shield ya kita coba aja deh ya kita coba sebenernya ini enggak guna untuk efeknya ya tapi daripada aku pake Out Inchance gitu yang cuman ungu ya yang cuman ungu aku enggak ngerti ini lebih bagus pake ini atau Out Inchance ini kalau yang enggak dipake nggak dipake ini sebenernya bisa kalian ini aja ya kalian buang aja coba untuk ngeup 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 gini doang aku udah lama banget ya enggak ikut gajah ini nih trinket event gajah trinket harusnya aku udah punya banyak banget oke dah Profesor Mas tapi cuma levelnya 64 ya oke udah nggak ada oke udah kita buat kayak gini kita coba tes ya kita coba tes eh kita lawan oh ini ada tim Ghost nih coba gila aku langsung ke Ranking 20 coba aku langsung ke Ranking 20 oke kita coba lawan deh ya ini lawan tim Ghost oke untuk positioningnya sama kayak gini ini jadinya udah DPS ini juga pakenya Immortal Sword ya jadinya DPS kita coba ada perubahan atau enggak ini untuk chipnya masih belum rata ya kalau chip itu ee kalau kalian mau ngeratain ee kalian reset ini itu mahal jadi mending ya ratain aja 90 semua coya nggak usah sampai 100 dulu 90 aja tapi 6 Pokemon kalian itu udah level 90 semua chipnya nah nanti kalau udah 6 Pokemon itu 90 semua baru kalian seratusin atau kalian build yang line up kedua udah gitu aja sih oke ini aku nggak ngerti apakah Mega Tiranitar kalau pakai health item ee apa namanya itu misteris nico ya itu lebih bagus atau jadi malah jelek gitu coba malah lebih bagus dia lebih sustain kalau pakai life of apple karena dia bisa nge-heal kalau beda sama-sama zinta ya kalau sama zinta kan emang nggak bisa nge-heal dan nggak bisa deal damage dia bukan damage dealer dia juga bukan ee apa nggak bisa di-heal jadi sulit oke nah ternyata tim Ghost itu juga lumayan menarik loh kalau misalkan kalian all-in ya nggak setengah-setengah ya dia lumayan menarik coba nanti mungkin aku liatin di video selanjutnya ya tim Ghost masih bisa banget dipakai setelah adjustment gitu untuk ngelawan-ngelawan kayak flame white cure Mega Mewtwo yee itu masih bisa kok dipakai oke nice 2,6 juta kecil ya aku kira Mega Dian sih dikasih Immortal Sword bakal tambah gede wuhh tapi lumayan sih lumayan ya kalau misalkan perbandingannya itu sebelum pakai Immortal Sword sama setelah pakai Immortal Sword ya pasti beda ya ini pertama kayak kita merajai banget ya kayak kita menang aja gitu cuman nanti kalau misalkan Ghost nya itu udah di revive lagi atau ke second chance nya ya second chance nya setelah di revive sama Lunala nah disitu tuh kita mulai masa kritis oke mulai mati satu persatu ya tapi ini Lunala nya masih belum mati gitu ya sama Zenta masih bisa bertahan loh sama Zenta nya ya masih ada 2 shield dia wow tinggal 1 shield lagi sekali kepukul zaman Zenta ada dia kena stun lagi ya itu sekali kepukul harusnya zaman Zenta nya mati oke sekali kena AOE lagi ini shield nya udah habis zaman Zenta nya oke dipukul Lunala oh gak mati dia malah dapet shield lagi zaman Zenta nya nice dia gerak lagi jadi shield nya harusnya nambah oh enggak malah shield nya hilang what the heck damage nya Mega Tiranitar gak signifikan ya naiknya ya walaupun dia udah pake Mysterious Nickel kalau dia nyerang Pokemon yang gak ada debuff nya itu health item nya jadi percuma karena memang dia harus nyerang Pokemon yang terkena debuff atau kontrol ya baru efek dari Mysterious Nickel itu bakalan aktif oke eloh aku baru sadar zaman Zenta nya masih level 115 oke ronde 8 kita rada cepetin ya ronde 8 masih bertahan semuanya ya Pokemon ku tapi tim Ghost nya masih belum di revive jadi masih ada second chance ya selama Zenta ku masih bertahan loh sampe sekarang nah akhirnya mati selama Zenta ku di ronde 10 New Origin masih hidup Mega Diancy nya masih belum mati juga ya oke tinggal ngabisin si Lunala nya oke Lunala nya udah mati abis ini dia nge revive ini kesempatan kita untuk ngebunuh si Mega Diancy nya Mega Diancy nya kayaknya pake life over Apple ya itu buat sulit juga tuh oke Mega Tiranitarnya mati enggak 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 masih 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 bisa masih bisa masih ada wall juga dia ya di depan badannya itu masih ada wall juga Mega Diancy nya revive lagi kunyanya yang kanan oke ronde 13 ah Mega Diancy ku mati cok Mega Diancy ku mati tapi di revive sama si New Origin ya oke Ghost nya mati semua cok kita tinggal si Mega Diancy doang emang kalo kalian tanya Pokemon yang bisa untuk segala macam ini ya Pokemon yang bisa untuk segala macam line up kalo kalian nanya kayak gitu jelas jawabannya adalah Mega Diancy ya segala macam line up pasti bisa tuh oke udah ya kita bisa nyampe ranking 4 nah kalo lawan si Kyo aku enggak tahu sih ini kita coba itu aja deh aduh udah direbut lagi kayaknya direbut lagi aku ke ranking 7 diambil sama si Twin kita coba lawan si Kyo aja deh ya kalo misalkan apa namanya misalkan enggak kuat ya ya udah ya kita lihat apakah change nya tuh jadi lebih gede untuk dapetin ranking 4 atau enggak soalnya dari 10 kali aku nyerang si Kyo itu cuman 1 kali doang yang menang coba itu pun kayak ya hoki-hokian banget ya kalo kayak gitu jatohnya oke kita langsung cepetin aja ya kita langsung cepetin kali 15 dari awal aku juga penasaran disini tuh sebenernya yang beneran apa ya yang GG nya itu siapa gitu co Primal Kayoger sama Ice Green Ninja nya kah atau gara-gara Zamazenta nya bintang 8 sebenernya aku bisa aja co bintang 11 in Zamazenta sekarang ya bisa sampe bintang 11 cuma ya gila aja resortku langsung abis gitu tapi aku curiganya gara-gara Zamazenta nya sih karena pengennya aku ngebuild sama Zamazenta pake start transfer oke Primal Kayogre nya lumayan ya Mega Diancy ku oh gara-gara Pokemon ku ditelen Pokemon ku hilang ya itu Mega Diancy yang di tengah tadi hilang karena ditelen sama Wailord ditelen Wailord nya sih loh nggak ada mana api loh padahal kayaknya Primal Kayoger ya Primal Kayoger bisa nelen juga ya sehingga ku kayak nggak bisa deh karena aku nggak pernah pakai sih mau buat nggak jadi-jadi ya sumpah co yang kanan ya solid banget ya sama sekali nggak ngurang gitu sama sekali nggak ngurang Mega Diancy ku bahkan udah mati loh karena dia masih bawa DPS SS Green Ninja ya aku DPS nya Mega Tiranitar buat apa ya Mega Tiranitar ini sumpah ini kalah-kelah sih sumpah ini kalah-kelah oke Mega Diancy ku dipindah ke belakang hmm Bro Don ku juga meninggal udah ini udah jelas kalahnya ya udah jelas kalahnya oke tapi menurutku lebih lumayan jok ya kalau line up ku posisinya kayak gini pakai health itemnya ya itu tadi ya pakai health item yang tadi itu kita tinggal naikin si ini ke 17 yes sebentar oh aku masih punya ya oke ini adaman karena pakai petek sih petek ini harusnya yang nambahin pdf sih oke itu dulu ya aku cukupin sampai sini cok kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam of us gaming bye